ah ini ada kayak minuman kemasan gini jus, ini ada baskom, ada ember kerajang cucian ini baskom-baskom kayak gini gue menemukan produk dari Indonesia nih dijual disini kira-kira ada yang bisa nabak apa halo, kembali lagi bersama kami jadi, kalau di video sebelumnya kami ngasih liat dan ini no market kali ini kami mau ngasih liat ada di deket market nih satu supermarket yang isinya halal semua jadi mereka di depan supermarket udah masang logo halal gede banget nah, namanya Besway ikutin terus ini dia, tuh logo halal gede banget kan, ini supermarket ya kalau biasanya ada logo halal segede gini buat restoran atau apa, ini buat supermarket kita langsung masuk oke, kita udah di dalam dan ini suasananya tuh kalau di belakang ngantri kasinnya rame banget dan gue bakal kasih liat isinya apa aja nih supermarket halal ini ya pada dasar sih isinya ya kayak supermarket pada umumnya sih ini ada tomat di jar tomat kaleng juga ada ini ada apa, seeds biji-bijian ini ada kurma juga banyak cuman ya disini lebih terjamin aja kehalalannya karena memang semuanya halal disini ini kurma murah-murah loh ini 3,99 setengah kilo 3,99 dolar itu sama jenisnya sama iya, nama kurmanya apa itu? mazavati iya kita udah pernah beli yang ini dan ini enak sih kayak kurma sakari gitu sukari, sorry ini ada kayak minuman kemasan gini jus memang ini banyak produk-produk impor ya ini kayak gini contohnya nih ini produk dari mana nih? tuh, halal oh ini Pakistan ya produk-produk Pakistan tuh, ini banyak produk-produk impor ini ada sosis-sosisan juga dan pepperoni dan ada kayak semacam bacon halal iya, potongan-potongan halal ini daging-daging yang diproses ya itu frankfurt cocktail dan ini halal ya tuh, halal certified pokoknya gak perlu ragu kalau belanja di sini nah, di sini juga banyak beras-berasan tapi ini berasnya kebanyakan basmati ya tuh, yang extra long grain dan di sini jualannya kayak satu sak gede gini nih 20 kiloan karena memang mungkin target supermarket ini lebih ke orang-orang India Pakistan Afghan Iran yang timur tengah sana jadi banyak nasinya kayak gini berasnya yang long grain yang biasa kita beli gak ada nah, di sini juga banyak ingredients-ingredients kering tepung-tepungan nih kamu maunya beli yang mana? ini ada oh, corn flour ya corn starch ini? 3 dolar isi berapa? 1 kilo ya pokoknya ini barang-barang kering di sini lengkap banget nih ini ada tepung besan juga ini wheat starch pokoknya kalau mau bikin kue di sini perlengkapannya juga cukup lengkap nih tepung semolina buat bikin pasta juga ada tuh nah, ini juga ada tuh jelly-jellian kalau mau bikin agar-agar di sini lengkap ada berbagai rasa dan ada pasta dan ini halal juga ya karena mereka buatan kayaknya Pakistan juga nih masih tuh di atas juga ada campur apa gak tau sih bahan-bahan buat bikin dessert juga tuh Pakistan juga tuh nah, ini juga sepanjang gang ini nih ini pickle banyak banget pilihan ini mau yang dia pepper mau yang dia apa lagi nih baby pepper terus ini di bawah apa nih ada cheese-nya juga hot cherry peppers ini ada yang pake cheese juga dan ini buatan mana nih product of Macedonia gila ini bener-bener dari berbagai macam negara ada produknya nah, ini masuk ke bagian yang di supermarket umum kayak Coles atau Woolworths mungkin gak terlalu banyak ya baskom guys ini ada baskom ada ember kerajang cucian ini baskom-baskom kayak gini nih buat buat masak iya ini buat masak buat 500 orang kali ini buat bikin mukbang atau apalah ini di Woolworths gak ada nih Coles Woolworths gak ada ini juga ada apa nih saringan ya tuh saringannya lucu banget iya tuh pokoknya ini udah mulai benda-benda kebersihan ya ember guys ada ember pembernya gede banget nah, ada tempat sampah kecil dan berbagai macam produk kebersihan lainnya kalau di supermarket kayak Woolworths atau Coles gitu gak serame ini sih perlengkapan kebersihan ini lengkap banget tuh gue menemukan produk dari Indonesia nih dijual disini kira-kira ada yang bisa nabak apa ini daya putih deterjen bubuk 1,6 kg halal MUI guys dari terjen ada halal MUI ya ternyata ya dan ada daya yang lemon juga kayaknya baru pertama kali nih gue ngeliat daya di Australia deh keren juga nih supermarket bagian ini juga gak banyak di supermarket umum ya karena ini mungkin benda-benda spesifik nih kayak ini teko buat teh atau kopi kecil nih lucu banget ya iya coffee maker kecilnya 5 dolar terus nah ini sodet-sodet kayak gini ya ada sih supermarket biasa cuman gak banyak inilah pilihannya tongs terus ada tuh lemon squeeze macem-macem sebaliknya disini bukan sebaliknya maksudnya dibalik gue ini ada kayak makan-makan outdoor gitu piring-piring yang sekali pake tuh lihat lengkap banget nih super lah nah ini adalah bagian frozen food ya ada chicken nugget juga ada parata ini paratanya gue udah beli enak banget sih terus ada apalagi ya tuh ada roti nan juga kayaknya gak cuman parata doang ini ada punjabi samosa terus ada roti kebab juga wih macem-macem sih pokoknya dan ini gak cuman India Pakistan juga yang pasti ada dari berbagai macam negara juga tuh ada bord juga tuh kayaknya produk Yunani apa mana ya bok lupa juga gue tapi dari luar juga tuh import nah ini barang-barangnya mau kita beli nih ntarah oke jadi itu best way nama supermarket supermarket halal tempat kita biasa beli aja nih beli yogurt 2 kilo cuman berapa tadi 8 dolar ya 8 dolar lumayan murah sih dan kita ada berbagai macam belanjaan lainnya ada chicken nugget lah ada apa yang pasti halal oke sekian dulu vlog hari ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya bye bye best way selamat menikmati 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 selamat menikmati